Hai friends, it's Kartika from Juicy Project Di video kali ini saya akan membuat Hanami Dango Itu loh camilan ala Jepang yang sering kita lihat pas kita lagi nonton anime itu Nah disini saya memakai glutinous rice flour atau tepung beras ketan putih Saya memakai sekitar 1 cup atau 1 cangkir Kalian bisa mengukurnya pakai cangkir yang biasa kalian pakai untuk minum teh itu Lalu kita tambahkan 1,4 sendok teh garam dan 3 sendok makan gula pasir Kalau bisa pakai gula pasir yang butirannya halus ya Kita aduk-aduk sampai rata dan kemudian ini nih Kita pakai silken tofu atau tahu sutra atau tahu yang halus, tahu putih yang halus Saya memakai 200 gram Nah kita hancurkan saja dan kita uleni Ketika kita dapatkan tekstur adonan yang agak mirip play-doh seperti ini Kita bagi 3 Salah satu bagiannya saya tambahkan 1 sendok teh strawberry powder Dan bagian lainnya saya tambahkan 1 sendok teh bubuk matcha Nah kalau kalian tidak memiliki powder-powder tersebut Kalian bisa mewarnai-nya saja dengan food coloring atau pewarna makanan yang warna merah dan hijau Yang sisanya yang satu bagian kita biarkan putih Kita bentuk bulat-bulat seperti ini semuanya Nah setelah seperti ini Kita siap memasaknya dengan cara merebusnya di air mendidih Tunggu sampai mereka mengambang ke atas sendiri Lalu kita angkat, tiriskan dan kita masukkan ke air es Siapkan tusuk sate yang sudah dicuci bersih seperti ini Dan sekarang kita tinggal tusuk dan kita susun Warnanya hijau, putih dan paling ujung adalah yang pink Kalau kalian mau permukaannya shiny dan tidak lengket satu sama lain Kalian bisa olesi tipis-tipis bagian permukaannya dengan minyak sayur atau minyak yang tidak ada rasanya Atau bisa langsung dinikmati seperti ini saja Don't forget to subscribe and I'll see you in the next video Thank you for watching Bye Bye